Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Ya bukannya begitu Bang Jangan kaget aja, kok dadakan begitu sih? Leha minta maaf Bek Leha gak bermaksud mengkhianati cinta kita Bang Tapi Leha butuh temen Bang, Leha gak Bu sendiri Leha butuh temen buat ngabisin sisa hidup Leha di dunia Gue datang kemari cuma mau ngabarin sama lo Besok gue mau nikah ngejuliku sayang Bang? Bang Jamal? Abang? Abang? Astagfirullahaladzim Apa-apa-apa sih Bang? Ya Allah Abang? Aku telah berjanji Menyayangimu Lahir Dan batinku Emangnya lo kagak diundang? Itu kan si Krip Iya Mantan lo Mantan lurah Mustafa Sekarang kan dia nikah tuh sama maleha manisapri Saudara Mustafa bin Mu'in Saya nikahkan kau dengan saudari Juleha binti Muhammad Jen Dengan mas kawin Seperangkat alat sholat Beserta perhiasan mas dibayar Tunai Saya terima nikahnya dan kawinnya Juleha binti Muhammad Jen Dengan mas kawin tersebut tunai Dimana saksi? Juleha binti Muhammad Jen Juleha binti Muhammad Jen Juleha binti Muhammad Jen Ibu-ibu bapak-bapak undangan Jangan kedemenan dulu ya Hati-hati Jangan-jangan ntar catering sama nasi Mbak Asi juga Bangus Sabar bangus Biarin aja bang Kudu waspada Ini hati lo bu Waduh kebangetan ya ini orang Ehm 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 Tapi mengalahkan awal nafsu, inilah saatnya, di saat Allah memberikan cintanya. Sekali lagi, gue bilang sama-sama. Jangan sekali-sekali, ulecuali anak buah-buah, jangan sekali-sekali lo mau menguasainya anak buah. Jangan ngancem, men. Gue pikir lo siapa ya? Asal lo tau ya, lo tuh orang baru di dunia beginian. Ini kita-kita orang udah puluhan tahun malang melintang di dunia hitam. Lampu banget lo. Lantangnya lo ya? Betul. Diam! Sekali lagi, gue bilang sama-sama. Jangan lo sok-sokan mau menguasai daerah gue. Dan jangan sekali-sekali lagi lo nyolek anak buah-buah. Lo bakal berurusan sama gue. Emang lo siapa lo? Gue ngajar lo. Emang lo siapa? Tengokinese kaksi qualify donk. Tengokasi bayan, you're alright game? Tengokasi bayan, you're alright game? Tengokasi bayan, uwa niya." Jangan buat lebih mencoba HAYA Bu Halimah Ssssssss Gini ya, gini gini Ustazah Bikini Aaaaah Rimaaaah Gitu Gue udah ngasih amplop isi 500 ribu Jadi wajar dong kalo gue mau catering makanan yang gak kak bikin gue sakit perut Iya gak? Betul gak ibu-ibu? Betul Mohon maaf Bu Halimah, bukan maksud saya buat kurang ajar Lebih baik Bu Halimah pergi dari sini Ini hari bahagia Emak saya sama Pak Mustope Jadi sekali lagi saya bilang Mohon pergi dari sini Ya Bu Halimah memang orang sangat terpandang Tapi sampe saat ini saya gak tau Terpandang di daerah mana? Atau siapa yang mau mandang? Silahkan Bu Halimah Eh, jaga mulut lo ya Gue ini memang orang terpandang Semua orang tau siapa gue, iya kan? Gue Ustaz Jahoja Halimah Semua orang tau Sekarang saya minta Bu Halimah meninggalkan tempat ini Terima kasih udah tersedia datang Ya, kalo Bu Halimah masih mau ribet Disini mau bikin kacau silahkan keluar dari sini Pilih Mau keluar sendiri atau saya mau seret? Eh biarin Sri, gue gak tau aku sama dia Enak aja Amplum udah masuk dong Gue harus makan dulu, masa langsung pulang gimana? Enggak usah repot sama duit yang udah dimasukin dalam kotak Saya ganti Berapa pun jumlahnya Oh gak penting Kalo duit mah gampang Gue punya banyak Yang penting gue mau nyicipin tuh makanan Beracun apa enggak? Gitu aja Oh silahkan Kalo mau makan dulu silahkan Makanan yang ada disini gak cocok sama lidahnya Bu Halimah Silahkan makan Mudah-mudahan tidak meracunan Mudah-mudahan enak Dan Bu Halimah suka Silahkan Abis itu Silahkan pulang Dan jangan macem-macem Mohon maaf sekali lagi saya bilang Jangan macem-macem Apalagi ini hari bahagia emak saya Habis makan Saya minta Bu Halimah Pergi dari sini Aduh ibu-ibu Lihat sendiri kan Kawan mantan penjahat emang demen yang ngancem Hmm Kisot penjajaran Bang Magrom loh kisot loh Gak ngerti perasaan orang loh Gue gak jadi kawin sampe Aunda Ayang-ayang kuncian apa Magrom Balikin duit gue kisot Loh lu kawinin Aul Ayang-ayang kuleha Gue gak redo dunia akhirat Uuuu Aul agak juga mau dikawin sampe si kisot Kenapa gak kawin aja sampe yang lain Enggak-enggak maksudnya kawin sampe gue Kisot Magrom Jajaran kisot emang ini Gak ngani Pak Cammal jadi belajar gila ya Di atas gitu Jajaran loh Nenak aja loh bilang gue gila Lo lomba lo lo Merabah lo Gue sampe pakai sepatu Gue sampe pakai sepatu loh Magrom loh Lo yang gila Lo yang gila Lo gak pakai lo yang gila Lo yang gila Uuuu Lo lagi Laet Ya loke Lo lagi Laet Baga justin Lo lagi ya lo Baga justin Baga justin Baga justin Baga justin jajaran lu jajaran lu ya kau gak tau diri lu masukin lu jangan ketawa lu masukin lu masukin lu apoi gak tau diri lu gak punya adab lu orang lagi susah lu ketawa lu cengenges suruh gua turun jajaran gara-gara si kisut gue gak dihormatin orang deh kisut bener-bener lu kisut Aul, gisut, Aul. Ayang-ayangku deh. Aul. Aul. Ya Allah, ya Rabbi. �ar bukini caranya mendingan gua mati aja deh, nyempuh. Ngu tiba deh deh. Gua turun ke bawah deh deh deh. Gua lompat. Tenggi, gua takut. Lompat kaki gua pateh. Koen, kepala gua terbocor. Enggak, enggak, enggak. Takit, takit, takit. Gak jadi deh ga. Enggak, enggak mau, enggak mau. Tinggi juga, eh. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, tolong, kalau bisa turunin hujan yang gede, yang lebat, biar perkawinannya, aku alami kisut berantakan, kalau perlu, bikin nih kampung asam manis nih, kelebu, kegelam, biar perkawinannya, aku alami kisut beratah, banjir loh, banjir loh, jangan, 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 ya Allah, jangan, ntar umur saya banjir lagi, repot ke beresinnya, Kalau banjir, yang lain enggak apa-apa, jangan, 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 jangan banjir, aduh, magrim, disi kisut hepur.. jajaran kisut, magrim loh aduh 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 gak jadi itu kembali lagi yaudah kenapa jadi kayak oburung oburung dengarkanlah makhluk aduh eh kenapa kita bagi sama namanya mau bumbu diri masah sahaja 3x milimati bunuh diri namanya juga dia Haji PA mesti bagaimana nih kita nih kita rekam aja sampe aja jamal melompat kita jual deh, gamernya ketipi-tipi dapet duit deh yaudah kita laporin aja ke Pak Lura woy eh woy magrum lo woy warga kampung Aduh, 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 eh, 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 kenapa pada buruan lo, woy, kenapa pada kabur, woy, tolongin gue, gue takut ketinggiannya, woy, astagfirullahaladzim, woy, woy, aduh, gue takut lagi, gue gak berteran. Mbak Mustafa, gue gak rewo kawin lagi, gue gak rewo kawin sama dia, harta gonogi di bangkur. Gitu, kata gonogi ini yang penting, deneng, 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 dia kok datang memagul? Bang, kok deneng begitu bang, buruh santnya emang belum seolar sama dia? Buruh cerainya bakal lah, kan julia liat sendiri, surat cerainya. Ya Allah. Hei, bang, lu ya, lu seneng-seneng kawin sama dia, lu mikirin dana ke anak lu ah? Gua tau gak dia dimane? Tau gak kabernya? Gua temen. Diparaan ya, ame mantan bininya. Aduh. Bisa diem gak sih? Udah deh, gak usah ikut campur urusan orang ya. Mau nih, ngusah. Sekak gak punya sopan santun sama orang tua ya. Pangil nama saya yang bener ya. Usah jah-jah. Woy, wah. Begitu. Ma'as. Mohon maaf ya, po neneng. Mohon maaf banget. Nah, ini urusan po neneng sama Pak Mustofi nih, udah keluar apa belum sih sebenernya? Urusan gue sama dia belum beres. Rumah yang bakal lu tempatin sama emak lu tempatin, itu milik gue. Bi. Bi. Masak, Bi. Masak, bi. Masak, boleh hak? Ya Allah. Masak. Urusan lu mau gue. Ntar gue selesain. Lu sengaja dateng. Mau ngacauin acara gue. Hah? Iya. Emangnya kenapa? Lu ragam lu ikut ikutan. Neng, 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 neng. Tenang, 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 tenang. Lu tolong tenang, jangan teriak-teriak. Eh? Jangan teriak-teriak. Malu. Eh, apa urusan lu? Ini jadi urusan gue. Gue lurah di sini. Lurah di kampung ini. Paham lu? Hei, saya tidak tahu siapa, saudari. Saudari namanya siapa, makhluk dari mana, saya tidak peduli. Tapi yang jelas, saudari tidak sopan. Saudari kan orang timur. Harusnya beradab, beragama. Tidak begini caranya. Semua bisa dibicarakan, ini tidak sopan namanya. Hei, gue gak kenal sama lu ya. Ah, belum tahu ya. Saya Jenderal Wibowo Himaman. Pensiunan Jenderal Bintal Tika. Pak, kamu mau bunuh diri itu? Hah? Apa? Kamu melompat dari kenteng. Boong, tapi aku mau bunuh diri. Boong, ah! Iya, masa boong? Aduh, gimana dong? Gimana, Pak? Aduh, Pak Lurah. Pak Lurah! Pak Lurah! Pak Jajah! Eh, Pak Jajah! Pak Jamal mau bunuh diri! Pak Lurah! Cepetan! Masa! Ayo! Si Jamal mau kain. Iya, kayak mau per. Ayo, Pak Lurah! Pak Lurah! Aduh, masa sih Bapak Ayo mau berundu diri? Yang beneran, Haji. Kita lihat sendiri, Pih. Hah? Aduh. Mudah-mudahan aja. Allah membuka hatinya Haji Jamal. Iya, iya, iya. Yauduh, yuk, ayo. Lur! Kok gumbang? Pak Lur! Kok pada rame-rame? Hade hape? Loh, eh, lo eh? Ya Allah, meng, meng. Pak Haji Jamal mau bunuh diri! Cepetan Haji, tiga kali membunuh diri! Kau bisa? Gari-gari hape? Hah, kok bisa gari-gari hape? Gari-gari hape? Udah, jangan kebanyakan nanya. Kita mau aja lu. Udah, iya! Ayo, iya! Bangur! Eh! Panggil gue Ustadz Makungur. Orang kayak lu gak pantas disebut Ustadz. Tua pikun. Kenyataannya gue emang Ustadz. Eh racun, apa yang lu dimasukin kepalanya nih? Sampai diteriak-teriak gak jelas gak penting. Kok gue? Gak gitu orang ya. Bakal kawin. Kawin-kawin silih. Gak pakai surat. Apa yang gak salah? Apa yang gak penting? Eh, gue kesini cuma nganterin doang. Nganterin doang. Lu racun dia. Eh bang, gak ada yang ngeracunin nenek. Nenek datang kesini khusus buat harta gunung gini tau gak? Gak ada harta gunung gini. Rumah itu udah miliknya Danang. Danang lu bilang? Anak lu? Lu masih mikirin Danang? Sekarang gue tanya. Emang lu tau dia dimane? Kabarnya bagimane? Lu tau gak? Sekarang dia jadi raja disco. Ade jadi diskotik-diskotik. Jangan fitnah. Eh, ngapain gue fitnah? Kalau lu gak percaya, lu periksa tuh no? Lu ke klub yang ada di kota di bangga besar. Gak pernah absen anak lu. Sekarang lu pergi dari sini. Pergi lu. Biasa aja. Gak perlu usir. Gue bakalan pergi dari sini. Tapi lu inget. Gue bakal balik lagi. Ayo! Iya, iya. Mur! Awas, awas. Geli, geli, geli. Kamat, kamat. Kuntil anak. Lu gak ikut pergi sekalian? Hah? Gue ikut dia? Ya kagak. Gue kan kekasih aw loh. Jalan gue jalan surga. Kalau dia kan jalannya jalan neraka tuh. Iya, yang ikut gue kebalik. Gue bawa tuh ke pintu surga. Surga dunia di pintu neraka ya lo? Apa kata lu deh krip deh. Neng, neng, neng. Aduh ibu-ibu. Udah deh. Meningan kita pergi aja. Ngapain ke sini? Acara resepsi gak ada mutunya. Makanan gak dikasih. Nonton orang ribut doang. Yuk ah. Aduh bangka. Uuuuh. Meningan ikut terus aja haju. Aduh. 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 Eh. Eh. Macamak. Pachi. Mane, Mane kata kamu bunuh diri. Pachi. Gimana pake gue? Mana? Iya pak lor. Mane. Cang Haji tiga kali. Katenya, Cang Haji tiga kali. Meninggal mau bunuh diri dari atas. Mbak lor. Boong ya. Iya. Siapa tau Ming. Sebelum kita kesini. Dia udah terjun. Bebas. Sekarang. Kita cari aja mayatnya. Yuk. Sembarangan Aji. Kalo ngomong. Belom tentu tapi gue udah meninggal ha. Ngaral aja ya. Kayak ngomong. Mba Ipe. Mendingan liat ke dalam aja dulu deh. Ayo deh deh. Gue ke dalam dulu deh. Eh lo. Bantuin cari. Mal. Buah. 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 Baik. Sebelum aja Allah. Biah. Ya Allah. Amin. Boleh. Tidak! Ma! Hei! Kenapa? Kenapa? Hei! 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 Ipe! Ipe nyari kondoknya! Dapet kondoknya! Hei! Bacanda aja lu! Engga! Engga tuh! Kenapa sih? Iii hei! Mbak Be masih hidup! Aduh! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Hei! 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 Kenapa enggak mati aja? Woi! Misalnya ngomong lu! Enak aja! Mbak Ipe! Bercanda! Om lo kan suka bercanda! Udah udah! Sekarang jangan pada bercanda dulu! Emang yang nyebarin isu nca ngaji tiga kali Udah meninggal gare-gare Mbunuh diri Siapa sih? Hei! Ayo! Siapa yang ngaku? Hei! Hei! Lo enggak mau main tunjuk-tunjukkan! Lo enggak minta kumpet! Siapa yang ngomong tadi? Hei! Hei! Si jagung kemana? Si jagung! Hei! Hei! Oh! Dia kali ini menginisunya! Hei! Lo yang ngomong? Saya lihat sendiri Pak Lurah! Pak Haji Jamal mau loncat dari genteng! Hei! Asal ngejaplak aja lu! Hei! Hei! Sendiri Pak Lurah! Pak Lurah! Menang ngejaplak genteng! Palai lumpuk! Emang kalau orang naik genteng? Kok mau diri? Barangan aja kalau ngomong! Makanya lain kali kalau kasih impu yang benar! Udah benar! Di sana-benar! Di sana-benar! Apapun! Mas Benalemiur! Kesiam N mengapa Bretagne! Pak Lurah,치가 가! Pak Lurah! Ayo! Ayourlah! Kau ada di sana! Hei! Akribat, Apaan? Mengapa yang susah susah dari sini? Penang temanry! Mas... Gak benar, Engapapa nih? Aduh ayahe lackappe Bang... Tenang aja Mak... Benar nggak papel…. Emak gak pape PI, biasa emak, cuma kaget aja tadi Sebaiknya jangan tunda-tunda PI, dibawa ke rumah sakit ya Gak perlu romoh Sebentar lagi juga udah gak pape kok, saya cuma kecapean doang Kita berdoa hati banget, pikirannya positif pak hati di semua ini Pak ini ada minyak angin Oh iya Iya Emak saya emang sering kayak begini pak Jendro Tapi apa yang pak Jendro ngomongin bener mak Mak harus diperiksa, rumah sakit Kondisi mak kan sekarang lagi capek, lagi gak stabil, takutnya kenapa-nape Ya beneran, kenapa-nape Udah deh bang ah PI, bang Ay gak kenapa-nape, mak bayi-bayi aja PI Udah tenang aja deh Kita berdoa aja, berpikiran positif Udah beneran ay gak kenapa-nape Ya Allah Beri hambamu ini kekuatan Untuk menyelesaikan acara perkawinan ini Ya Allah Ya kita serah emak nih Terus gimana nih Ini acara mau kita udahin Kamu-tamu kita suruh pulang dulu Kalau mau ngasih selamat besok aja suruh balik Atau gimana nih Ya gimana Ya malu sakit begini Udah gak apa-apa bang PI, lanjutin aja acaranya Gak enak, ketamu masih banyak Ya kalau dibubarin juga gak apa-apa Udah bang Tamu adalah raja Kita kuduh hormatin, kuduh menghargai biaya Yaudah yuk, kita kedepan nanti lagi yuk Pak Jendral mohon maaf ya, udah ngerepotin Hehehe Kita jangan marah-marah mulu Gimana kagak marah-marah Pokoknya nenek kagak terima nih ya Harta gonogi nih Mesti nenek dapetin Enak aja Masa iya itu rumah Jadi miliki sileha sama sapi Agak bisa Nah, kalau itu setuju gue Lu memang harus dapetin harta gonogininya si kriput Hehehe Jadi, Bang Musa setuju nih Iya setuju Ya supaya nenek gak sendiri jadi ada temennya berdua gitu duet Tapi tuh, kemarin yang lu bilang Lu mau dinikahin sama gue Itu bener tuh Serius kagak Bang Musa serius gak? Ya serius masa ngomongin masalah nikah Kagak serius Harus serius Ngindarin fitnah Tapi Kita nikah siri dulu ya Ntar kalau udah cocok Baru tuh nikah beneran Yang penting ngindarin fitnah aja dulu ya Yaudah deh, nenek setuju Jadi kapan nih Nenek mau dikawinin Eh, dinikahin Eh, iya 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 Secepatnya Umur gue kan udah banyak Gue juga udah pengen Waduh Iya, ajarin gue ya, kan lu biar pengalaman lu Ini memang pengalaman sama yang berumur ya Asyik, nikah Aku mau ikhlas, ikhlas menyayangimu Tutuplah matamu Cukup aku dan Tuhan yang tahu Aku telah berjanji Menyayangimu Lahir dan bahagiku Aku telah berjanji Menyayangimu Menyayangimu Lahir dan bahagiku Anda yang kau tahu Ku siap mati untukmu Jiwa dan bahagiku Tidik, cukup aku dan Tuhan yang tahu Aku telah berjanji Menyayangimu Lahir dan bahagiku Aku telah berjanji Aku telah berjanji Menyayangimu Menyayangimu Langir dan bahagiku Menyayangimu Oke semua Oke Halo Jiwi kamu mau ngapain disini jiwi Aku cuma mau kasih tahu kamu Zulaika Selama kamu hidup bersama Majid Kamu gak akan pernah tenang Aku akan selalu jadi hantu buat kehidupan kamu Aku akan meneror kamu dan Majid Sampai kamu benar-benar hancur Hahaha Ji 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 Aku mau jangan ngaduh hidup aku lagi Dan Bang Majid aku mau Hahaha Aku akan berhenti Kalau kamu Mau sama aku Zulaika Curaikan Majid He 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 Kamu akan sengsara hidup sama dia Zulaika Tenggalkan Majid Tenggalkan Majid Tenggalkan Majid Curaikan Curaikan Majid Zulaika Hahaha 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 Juh! 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 Zulih! Juh! 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 Juh!! Juh! 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 Tenggalkan Majid Bapakak! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dengarkanlah aku Cerita hatiku Cerita tentangmu Aku mau ikhlas Ikhlas menyayangimu Tutuplah matamu Cang! 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 Aji, Jarmal! Cang! Lagunya ganti dong Dari tadi nih mulut Kapan masuknya di Pembundal untuk? Loh, Loh, Oh, iya Pak Haji tiga kali Ibu ngapanya lagunya diganti pengawan Solo Kalau enggak ya campur sehari gitu loh Aho nih, Mal galau si galau yang kreatif cari lagu yang lain yang enakan magrum lo ngapain lo diurkis ngasangnya gue bangun bangun lo jajaran banget lo eh pari begundang ngapain lo ganggu ganggu aja lo kesenangan gue lo gue lagi happy lagi nyanyi lo ganggu lo jajaran banget lo padeh cang haji jamal ide pendek tablo panggil gue yang bener lo kan depan haji jamal haji tiga kali iya cang haji tiga kali jamal kita semua kesini soalnya denger kabar cang haji tiga kali itu mau bunuh diri iya pak lur ya makanya gue sebagai lurah jajak jajak datang kesini supaya menghibur arti lo gak tertutup lo gak jadi bunuh diri ya loe loe leho leho iya pak haji tiga kali ingat pak haji tiga kali bunuh diri itu dimurkain Allah subhanahu wa ta'ala kenapa sih pak haji tiga kali bunuh diri kalau cuma gara-gara cewek aja lebih banget gitu Allah ya karim Allah ya karim matel semua loe Allah bu'akba jajaran banget lo astagfirullahaladzim ya Allah ya karim jajaran banget lo pade enak aja lo bilang gue mau bunuh diri eh siapa yang mau bunuh diri gue lo bilang eh gue ini haji jamal ya haji tiga kali gue tau itu perbuatan dose gue tau itu perbuatan yang dilaknatin ame Allah enak aja lo bilang gue mau bunuh diri magul bener-bener pada lo ya astagfirullahaladzim ya Allah ya karim eh langkat kaki nih ya langkat kaki sebelum gue naik larik ya kakinya yang diangkat Allahuakbar yang bodoh gue apa ya apa yang ngomong ya yang ngomong gue dong kompak nih iya kompak gak boleh hehehe astagfirullahaladzim ya Allah ya karim bide pendek ngikutin ngikutin dialog gue nih turunin kakinya keluar 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 astagfirullahaladzim ya Allah ya karim ma gue bener-bener mudah-mudahan aja ya kan dengan cing juleha kawin sama pak mustave kagak ngebuat babe berubah pikiran buat nasi restu gue sama bang pi ya Allah mudah-mudahan babe sama cing jenap jadi kawin biar ipe sama bang pi jadi kawin juga amin tapi kayaknya susah banget buat nyatu sama bang pi pas babe ngasih restu eh nongo si Zahra mana babe yang ngebet banget lagi buat ngawinin bang pi sama Zahra ya Allah apa Zahra satu ujian ya buat keutuhan cinta ayah sama bang pi kamu mohon ya Allah beri ayah sama bang pi kekuatan buat ngadepin semua cobaan ini amin adah kati hati iya ini pegangan nih makanya pegangan gue juga gapapa ya kak Ali kan hampir jadian assalamualaikum pak makmur walaikumsalam tar dulu tar dulu tar dulu nih ada yang kagak enak nih tadi kok pak makmur gelar gue mana gue kan ustad yang dimuliakan Allah kagak usah munafik deh pak makmur semua warga sini juga udah pada tau kalo situ cuman ustad fotokopi samit lu masih sapi'i iya eh ibu-ibu kalo ngomong yang sembarangan ya ustad makmur sama sapi'i jelas-jelas beda dong enak aja disamain kalo sapi'i jelas-jelas mantan penjahat kalo pak ustad makmur apa ya beneran ustad kan elah segitunya ngebelain pak makmur eh jangan-jangan pak makmur amepo nenek mau nyusul poleha nih iya kali ye emangnya kalo gue nikah sama dia masalah buat lo berdua ha? hmm bener tuh emang gue pinikah emang dia calon bini gue problem kagak kan? iya sih kayaknya cocok banget tuh kalo pak makmur amepo nenek kawin iya sama-sama pemilik sorga dunia penghuni pintu neraka hahaha wazim yaaa kenapa pak makmur ngomong begitu sama gue kagak berkah hidup lo ustad yang dimuliakan Allah nih sembarangan aja kagak pake salam lagi tadi tuh iya undi ah mesti dipikirin mendingan ye kita pikirin bagaimana rencana pernikahan kita eh seger iya adem dengernya ayu iya hee ntar nanti pegang apa dulu nih pas nikah hehehe hehehe aku mengaku ku sakit hati padamu mengapa kau lukai aku mengapa putuskan diriku untuk ada nenekku nenek bilang kepadaku ku ku tak menangisimu Hukummu, hukummu, padibin, dan tertawa Walaupun pergi jauh dari itu Dini bilang, kuah kuah Bro, bener, stop, Allah Ya, jarang! Oh, ya, karu! Ters! Ters! Besok, ngawinin awul ayang-ayangku leha Tapi gua gak bisa Gua harus bisa Gua kudu bisa ngawinin awul ayang-ayangku jenabe Enak juga nih, guys Kalau dipikir-pikir lu cantik juga, Julie Iya dong Iya Cantik ya bang, kalau dipikirin ya bang Kalau dipikirin Bapak jeneral mau bicarakan Bagaimana sabi? Saya tetap menginginkan Kamu duduk di pelaminan dengan sahar Baik pak jeneral, bukan maksud saya untuk kurang ajar atau menolak keinginan pak jeneral Kalau ditanya sekarang, saya memang pengen banget cepat-cepat menikah Saya pengen ibadah Saya takut Takut banyak dosa Tapi Kondisi saya sekarang Bingung pak jeneral Saya posisi Di posisi yang sangat sulit Saya takut salah memilih Saya menikah ingin ibadah Ingin seneng-seneng Tapi Itu semua akan terasa Terasa berdosa saya Kalau di atas kesenangan saya ada Ada wanita lain Ada orang lain yang Akhirnya jadi Tersinggung atau sakit hati Saya gak mau seperti itu pak jeneral Mohon maaf dan saya yakin Pak jeneral ngerti ya Ngerti akan posisi saya Saya mohon maaf wab Saya Bukan mau ikut campur Tapi sekedar mau kasih masukan saja Apa yang dibilang Sampai itu Ada benarnya Kita jangan memaksakan sebuah perkawinan atau Bernikahan Nanti Bisa mempunyai dampak yang tidak baik Kedepannya Sebaiknya kita serahkan kepada masing-masing Secara ikhlas Sekali lagi maaf Saya Bukan Mengburui ini Ya Kamu tidak perlu minta maaf Apa yang Semua Kamu katakan tadi Bukan Tapi tetap saya Saya ingin menjodohkan Masa Pidi dengan Zara Kiju pindah Bila mencari berkah Saya lihat saat ini pemuda yang penuh tanggung jawab, rajin ibadah. Ya, saya yakin dia bisa memimpin keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmat. Alhamdulillah, saya teh mengerti maksud kamu, memang kita sebagai orang tua teh, ingin mempunyai menantu yang baik, yang menjadi panutan nantinya, punya tanggung jawab, tapi ya kita tidak tahu siapa, semuanya itu cuma kusti Allah yang maha tahu. Kita memang punya rencana, kita punya usaha, tapi ingat, kusti Allah yang menentukan. Pak General, Pak Kiai, Pak Sofi, dan sekarang Pak Mustafa, itu semuanya saya sudah anggap seperti ayah saya sendiri. Dan, anggap aja saya sebagai anak yang nakal, yang belum patuh, yang penuh dengan kekurangan. Makanya dari itu, sebenarnya saya sangat setuju apa yang Kiai, Pak Sofi katakan. Sekarang semuanya saya sudah serahkan sama Allah, biar kebesaran dan rencana Allah yang akan menuntun semuanya. Kalau memang saya berjodoh sama Zahra, Pak General tidak usah repot-repot menjodohkan saya. Allah pasti mempertemukan saya sama Zahra. Ya Allah, apa lagi yang didengar sama si IP? Kayaknya Rumo Jendral sama PI lagi ngomongin masalah perjodohan PI yang menonjahra. PI, PI, kasian banget sih lo. Kisah percintaan lo sama IP, kayaknya gak pernah lepas di ujir sama Allah. Lo yang sabar, ya PI? Pokoknya sekarang saya sudah serahkan sama Allah, Pak Jendral. Saya sudah pasrah. Amin, Pak Sofi. Ya, mudah-mudahan ucapanmu itu menjadi doa. Julilah aku sayang. Eh, iya, Bang. Kok bengok? Kok diem aja? Hah? Emangnya ada masalah? Enggak, Bang, enggak. Saya gak kapan-kapan kok, Bang. Saya bahagia banget. Bener nih, gak ada masalah. Bener, Bang. Jamal. Lo aja tiga kali. Lo harus kuat. Lo harus kokoh. Lo adalah penjelatan tangguh. Lo jangan cengeng. Saudara Mustafa bin Mu'in, saya nikahkan kau dengan saudari, Juleha binti Muhammad Zen, dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, beserta perhiasan mas dibayar, tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya, Juleha binti Muhammad Zen, dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana saksi? Sama! Aho jahat! Aho jahat! Udah nganyatin cintai abang. Binti kelahin hati, gampang banget. Kenapa si Allah yang ayangku lehat, mau dikawinin sama si Kisut? Apa kelebihan si Kisut daripada abang? Gak mungkinnya aja udah berwiron begitu. Udah kayak horteng, belipet-lipet. Masih mendingan abang. Masih gembel. Kumisnya nyambung. Kisut apaan begitu? Nah, kumisnya aja warnanya udah dua. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya karim. Angkisut lu, bejajanan lu. Gak punya hati lu. Gak bisa nyari perempuan lain lu. Perempuan gue, yang ayangku lehak gue, main buat, main beri aja lu. Bang lu, gak bisa berkau lu, gak bisa nyari perempuan lu. Jajaran lu, Kisut lu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya karim. Gue yakin tuh, pasti tuh, Aul ayang-ayangku lehat, digunai-gunai sama dia tuh. Tiap hari tuh, si Kisut tuh, pasang menyan tuh. Aul gue tau, pasti begitu tuh. Berapa kali aja gue kerumainya, mau nemuin Aul seayang-ayangku lehat. Jin apa? Musetan. Bener wok, Jin. Pasti turunan setan tuh. Atau mungkin anaknya setan tuh, si Kisut. Setan lu, Kisut setan lu. Kisut setan. Kejaran lu. Astagfirullahaladzim, makrum lu, bener-bener lu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya karim. Gia! Tidak! Terus, terus, terusnya keburu-tua. Terus, terusnya keburu-tua. Sudara Mustafa bin Mu'in, saya nikahkan engkau dengan saudari, dengan saudari. Mustafa bintimu. Eh, saudari. Juleh, bint. Nah, kalau misalnya harta gono gininya lu udah dapet, yaudah. Lu kawin lagi, beres kan? Kawin siapa? Sama gue. Sama gue. Belum. Lagi marahnya gini, gebok orang rasanya kayaknya pas banget nih. Allah wakbar ya Allah, yaudah. Pokoknya gini aja. Garipada ngasih banyak-banyak buat juli sama kecil. Wih, wih, wih. Duh, saya sampai sekarang belum bisa ngomong mustajahalimah. Bidah, saya lagi bisa liok. Apa tuh? Apa tuh? Gua aja. Oh, wajah dulu. Hidup baik sedikit sih. Hidup baik bales. Oh, iya, iya. Ini opan beneran, sebenernya mujarab kan? Oh, dijamin halal, mujarab tanpa samping. Tanpa samping. Tanpa efek samping. Banyak harta, mujarab tanpa samping. Banyak harta, mujarab tanpa samping. Kalau gak berkah pikirin. Oh, iya, harta gak mungkin. Gak mungkin. Di bawah mati. Hidup pindah bila mencari berkah. Banyak harta, mujarab tanpa samping. Terima kasih.